Fungsi dari quality control sendiri itu sebenarnya sangat penting Tetapi, tidak semua pabrik ataupun tidak semua pada bisnis manufaktur itu menerapkan quality control Nah, padahal quality control ini sangat penting Halo Sobat The Consulting, ketemu lagi bersama saya Rio Christian Toro Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang quality control Nah, bagaimana prosedurnya dan seperti apa sih quality control? Nah, quality control sendiri mungkin bagi Sobat semua ya yang sudah memahami Atau yang mungkin ada yang belum tahu nih Nah, sebenarnya quality control sendiri itu merupakan sebuah sistem yang ada hanya pada bisnis di bidang manufaktur Entah manufaktur apapun itu Nah, kalau mungkin Sobat semuanya belum begitu jelas ya Manufaktur apa sih? Nah, manufaktur itu lebih singkatnya adalah pabrik Jadi, merubah suatu barang menjadi produk baru Nah, sebenarnya quality control sendiri itu adalah sebuah prosedur Yang pada bisnis manufaktur fungsinya adalah untuk memastikan bahwa Produk yang disediakan memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya Dan produk dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya Nah, jadi buat teman-teman fungsi dari quality control sendiri itu sebenarnya sangat penting Tetapi, tidak semua pabrik ataupun tidak semua pada bisnis manufaktur itu menerapkan quality control Nah, padahal quality control ini sangat penting Ya, banyak sekali manfaat dan juga hal yang sangat dibutuhkan dari quality control sendiri Nah, ini akan saya sampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika sebuah industri manufaktur atau pabrik Itu akan menerapkan dengan sistem quality control Ada beberapa poin yang harus dilihat juga bagaimana sih prosedur yang enak, yang pas Nah, yang pertama adalah tentunya pasti menentukan standar produk Standar produk itu pasti Jadi, sebelum produk itu diproduksi Standarnya kita harus sudah bisa tentukan Jadi, jangan coba-coba, ah coba ini segini, ini segini Itu jangan dulu Tapi, kita harus merancang dulu Memang di lapangannya adalah ketika kita sudah merancang Hasilnya itu belum tentu sama Hasilnya belum tentu, wah ini pasti sudah pas nih Pasti tidak ada tambahan lagi itu memang dipungkiri Tapi, setidaknya dengan kita sudah merancang sebuah produk itu Setidaknya kita sudah menghemat produk waste atau produk sampahnya Karena apa? Kita tahu Setiap kali uji coba itu akan menimbulkan waste atau sampahnya Dan itu harus dibuang Nah, untuk meminimalisir hal itu Nah, itu bisa kita lakukan dengan perencanaan produk Nah, kemudian yang kedua adalah Menyelaraskan dengan visi dan misi Kenapa kok harus dengan visi dan misi ya? Ini berkaitan dengan Apa ya? Faktor lingkungan kerja dan juga faktor tentang budaya kerja Nah, quality control sendiri itu juga harus bisa Menyelaraskan dengan visi-misi Terutama dengan timnya Dengan karyawannya Nah, sehingga di dalam timnya Di dalam tim quality control sendiri Itu dalam melakukan pekerjaannya Itu sudah sesuai dengan visi-misi yang sudah ditetapkan perusahaan Sehingga hasil yang dikerjakan itu juga Mengandung unsur tujuan perusahaan itu didirikan Dan diwujudkan dalam sebuah produk Seperti itu Jadi gambarnya seperti itu Misalnya visi-misi-nya Contoh tadi ya Pabrik sepatu Ingin menjadi produk sepatu nomor satu di dunia Nah, nomor satu di dunia itu Definisinya seperti apa? Yaitu menggunakan bahan baku yang seperti ini Dengan model seperti ini Ukurannya, dimensinya Nah, jadi itulah peran dari quality control terhadap Visi-misi Untuk mewujudkan Apa? Goal perusahaan tersebut Atau tujuan perusahaan tersebut Itu melalui produk yang Mereka hasilkan Nah, untuk poin selanjutnya adalah Terus memperbaiki produk yang tidak sesuai Jadi, tidak dibungkiri juga ya Dalam produksi itu Pasti ada satu dua hal Yang memang Produk itu tidak sesuai Atau kurang diterima di pasaran Atau seperti apa Nah, itu terus dilakukan evaluasi Evaluasi pun tidak melibatkan Hanya semata-mata dari quality control Tetapi harus Dengan berbagai pihak Ya, disini salah satunya Tim penjualan pasti ikut Andil ya dalam hal ini Nah, tetapi di quality control juga Dapat membantu Nah, dalam perannya seperti apa Yaitu tentang Produk yang ingin dihasilkan Misalnya contoh Kenapa produk ini tidak terima? Mungkin harganya terlalu mahal Kenapa kok terlalu mahal? Nah, dari quality control sendiri Sudah bisa menjawab Oh, bahan baku yang dipakai Kita memang kualitas premium Otomatis harganya jauh lebih mahal Nah, seperti itu Jadi, gambarannya seperti itu Peran di departemen Quality control itu sendiri Dalam memperbaiki produk-produk yang Tidak sesuai Nah, kemudian selanjutnya yaitu Melakukan evaluasi atas kualitas produk Nah, evaluasi ini juga cukup penting Meskipun produk itu sudah sesuai Evaluasi harus tetap dilakukan Karena apa? Sebuah produk yang dihasilkan itu Haruslah terus berinovasi Terlebih lagi Pabrik atau manufaktur Bagi sobat semua ini baru Otomatis Sebuah produk itu Untuk tingkat konsistensinya Dan juga inovasinya Juga sangat mempengaruhi pasar Gitu ya Jadi, untuk model yang seperti itu Itu saja itu Biasanya akan cenderung Lebih membosankan Nah, ketika itu sudah berinovasi Maka produk-produk Yang baru-baru Akan muncul dan bisa Bersaing di pasaran Nah, itu tadi adalah Sedikit pembahasan Mengenai tentang Quality Control Gitu ya Semoga Semua dari materi yang Saya jelaskan Bisa bermanfaat Untuk sobat semua Oke sobat Jangan lupa Like, comment, subscribe Di channel ini Sehingga sobat bisa Terus mendapatkan Update-update Video dari kami Sampai jumpa lagi Bersama saya Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi